Selama pandemi Melanda, seorang ASN sukses mengolah ikan asap atau ikan salai menjadi produk olahan berkualitas ekspor hingga ke Malaysia dan Singapura di Padang, Sumatera Barat. Bahkan omsetnya pun tembus hingga 50 juta rupiah per bulannya. Memanfaatkan lahan 1 hektare, Yose Rizal membuat kolam ikan patin dan lele mulai dari pemberian hingga pembesaran di daerah Kota Luwa, Lubuk, Minturun, Padang. Hasil pandemi ini diolah menjadi ikan salai sebagai oleh-oleh khas kota Padang. Pembuatan ikan salai sendiri membutuhkan ketelatenan. Karena usai dibersihkan, ikan segera diasap di oven khusus dengan bara api yang terbuat dari patok dan sabut kelapa selama 10 jam. Selama pengasapan, ikan diberi garam atau bahan penyedap lainnya agar rasa gurih keluar dengan sendirinya. Siapa sangka usaha ikan salai patin ini laris manis di pasaran selama masa pandemi. Bahkan dalam satu bulan bisa menghabiskan 4 ton ikan salai dan mampu mendapat omset hingga 50 juta rupiah. Pemasaran ikan asap patin ini pun sudah menembus pasar Malaysia dan Singapura. Pertama sudah saya lihat ini sudah oke nih secara personal, packagingnya bagus. Yang kedua saya lihat di hotel online, di supermarket atau di tempat-tempat sudah banyak ini tersebar. Artinya pengetahuan orang atau pemahaman orang tentang ikan asam ini sudah tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Kalau masa pandemi ini malah saya melihat tidak ada perubahan sebelum pandemi. Bahkan yang saya lihat, saya hitung-hitungan saya itu malah ini meningkat. Buktinya kami hanya biasa produksi itu 2 ton ikan basah. Sekarang 4 bulan terakhir ini sudah 4 ton ikan. Artinya ini signifikan sekali ini peningkatannya. Kenapa itu? Untuk harga ikan salai relatif terjangkau, berkisar 12 ribu rupiah per 100 gramnya. Bisnis ini pun tengah naik daun, selain harganya terjangkau, makanan ini pun bisa tahan lama jika dikirimkan ke berbagai daerah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AYUS melaporkan.